Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pamili Jiddawi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Teman-teman gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Allahumma amin Oh iya sekarang disini pagi ya jam 10 ya Selamat pagi teman-teman Hari ini hari Jumat Biasa kalau hari Jumat bertuah aku datang ya teman-teman Dia katanya request mau dimasakin surba krim Sama mau dibikinin nasi goreng Sama mau dibikinin udang Saos apa gak tau itu nanti kita lihat ya Koknya yang penting udang aja ya Pertama aku punya disini Punya apa namanya kepiting Udah aku cuci udah aku rendam Udah aku kasih garam ya teman-teman disini Ada 1 kilo kepiting ya udah aku potong-potong juga ya teman-teman Dan ada juga udang ya ini kepitingnya 1 kilo ya teman-teman dan udangnya mungkin aku naruh mungkin ada 10 biji udang ya Ini aku mau rebus dulu ya pertama-pertama aku mau nyalain kompor dulu ya teman-teman disini aku udah nyalain Udah disediain panci ya udah disediain panci Udah disediain panci Sekarang aku mau Kita taruh ini ya teman-teman Apa kepitingnya aku udah membersihin semua udah dibuang cangkangnya semua ya kita rebus dulu kepitingnya ya Ini surba krim ini ya namanya surba krim Kalah gitu pokoknya surba krim aja gitu ya Kita rebus dia sampai matang Ini udangnya malah direbus ya teman-teman dibiarkan nanti pas apa namanya pas aku udah mau goreng itunya apa namanya bawangnya nanti kita taruhnya Baru udangnya ya terakhir nanti kita rebus aja ini dulu kepitingnya ya teman-teman Setelah lima menit ini teman-teman ini kepitingnya ya aku angkat ya setelah lima menit aku rebus aku angkat Dan kita biarin ya teman-teman ini si airnya yang bekas kepiting itu kita nanti buat kasih uahnya nanti ya kita biarin Kita matiin api dulu kita angkat dia Ini mertu aku senang banget ini sama surba Ini aku bikin teman-teman cuman aku nggak pernah pilih Ini Kita sisihin disini ya Dan kita lihat ya bahan-bahannya apa aja ya disini Bahan-bahannya apa aja disini ada bawang putih dan disini ada sedikit jai dan disini juga ada daun bawang Nanti kita taburin kalau udah matang semuanya ya dan disini juga ada cabai hijau nanti juga kita tabur Dan disini satu kaleng jamur ya teman-teman kalau teman-teman nggak punya yang kalengan bisa juga yang utuh ya Cuman aku kemarin nggak nemu yang butuh nemunya yang kalengan dan disini juga ada satu kaleng jagung ya teman-teman Teman-teman juga nggak punya yang kalengan bisa juga jagung yang butuh dan disini juga ada krem ya sos krek kayak gini Cooking krem ya teman-teman Dan disini aku juga udah sediain sedikit Wortel ya aku parut tadi Sedikit wortel dan sekarang aku mau potong-potong dulu Si bawang putihnya ya teman-teman Ini ada bawang putih cuman aku nggak mau pakai semuanya teman-teman aku mau setengahnya aja ya Gak mau semuanya setengah aja Kita potong-potong Cil-kecil Oke teman-teman ini aku udah sediain panci ya udah aku taruhin minyak Sekarang kita mau taruh bawang putihnya ya teman-teman kita tulis dulu bawang putihnya Dan kita taruh dahinnya ya kan gini Aduk-aduk-aduk gini Teman-teman punya apa namanya punya bakar nggak apa-apa ya dipakaiin bakar juga ya teman-teman Margarin maksud aku kayak gitu Dan kita sekarang mau taruh si bawang bombaynya ya teman-teman Gagong Mayi jicarin Gagong 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 dan kita taruh udangnya ya teman-teman ini aku enggak mau potong teman-teman biarin aja gitu Aduk-aduk kitanya jangan lupa ditaruhin merica hitam ya teman-teman merica hitam kalau enggak punya merica hitam juga bisa juga sama merica kosong sekarang belum mau naruh garam teman-teman takut asin nanti ya soalnya mungkin di krimnya itu ada garamnya kurang sayur nanti kalau udah kita cukupin kita taruhin apa namanya ini udangnya udah mau matang teman-teman ya sekarang mau naruh kuah yang tadi bekas gitu ya teman-teman kuah yang tadi bekas apa namanya bekas aku rebus ke picing ya ini kurang kayaknya akhirnya teman-teman kalau kurang kita tambahin airnya lagi ya biarin mendidih nanti kita lihat lagi oh iya teman-teman ini sekarang udah mendidih kita taruh ininya ya kita taruh wortelnya yang aku udah parut tadi ya dan kita taruh lagi jagungnya ya teman-teman ini semua yang satu kaleng tadi kalau teman-teman mau ditaruhin aja nemuto masaku juga enggak apa-apa ya teman-teman taruhin dan aku juga mau naruh jamurnya udah aku cuci ya teman-teman tadi jamurnya yang dikandung tadi itu udah aku cuci semua dan sekarang aku mau naruh ini ya mau naruh si kepitingnya ya teman-teman dan kita biarin mendidih lagi ya teman-teman nanti kita taruh apa namanya kremnya ya cooking kremnya itu ya sama apa namanya itu daun bawangnya sama cabai gede nya ya teman-teman biarin dia mendidih dulu ya dan sekarang kita taruh cooking kremnya ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim kalau kurang kental bisa ditaruhin itu ya apa namanya itu mazina ya teman-teman kalau kurang kental ini aku kayaknya enggak mau habisin ya biar setengah aja ya teman-teman kita lihat dulu ya Insyaallah kebarakallah kelihatannya gimana teman-teman ini ini naruh lagi sedikit kok kalau teman-teman enggak punya ini bisa juga ditaruhin susu sama tepung ya teman-teman susu sama tepung dikasih air dan diaduk-aduk gitu ya ditaruhin maizina biar kental gitu ya teman-teman enggak perlu pakai pakai kayak gini biarin kita mendidih dan kita taruh si daun bawangnya nanti ini dia teman-teman kita cicip ya sekarang ya apanya yang kurang kita cicip ya teman-teman ini kurang garam ya kita taruh garam aku tadi mau naruh garam cuman takut teman-teman dan sekarang kita taruh si cabai hijaunya teman-teman enggak punya cabai hijau juga enggak apa-apa ya aku ditaruhin cabai merah juga apa namanya itu cabai pedas yang bubukan enggak apa-apa ya teman-teman ini kan menurut aku kan enggak bisa makan yang pedas-pedas gitu ya lihat tuh ini udah mendidih kita matiin apinya ya oh iya teman-teman masakan kita yang kedua aku mau bikin udang asam manis ya ini aku udah punya udang satu kilo ya teman-teman dan disini aku juga punya nanas ya dan disini aku juga udah taruh tomat satu butir ya teman-teman dan disini juga ada daun bawang kecap tomat dan kecap pedas dan disini ada udah bawang putih bawang bombe dan seruas jahit ya dan ini ada merica ada micin ada garam dan ada gula pertama-tama kita potong dulu ya ini udang asam manis ya teman-teman manis dan pedas kayak gitu pokoknya kayak gimana pokoknya kita potong-potong aja ya teman-teman aku potong bawang bombe nya kecil-kecil aja ya oh iya pertama-pertama kita tumis dulu bawang putihnya ya teman-teman ini udang asam manis ya udah gurih udah manis udah asam gitu ya teman-teman teman-teman kita goreng dulu bawang putihnya dan kita goreng juga bawang bombe nya teman-teman sama jahenya ya aduk 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 kita matiin dulu teman-teman soalnya azan ya azan dohor ya ini orang udah mau sholat dohor ya teman-teman kita matiin dulu oh iya teman-teman udah selesai adan apa namanya kita udah tumis ini bawang bombe nya sama bawang putihnya tadi dan kita taruh udangnya ya teman-teman ini aku kenapa ya dikupas udangnya soalnya suami aku gak mau sama kulitnya ya teman-teman lebih enak sama kulitnya teman-teman ini kita bikin udang-udang saus manis ya apa namanya ini sangat lezat teman-teman dan mudah dan praktis dibikin ya yang belum subscribe channel youtube Pemili Jidawit tekan tombol loncengnya ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman biar gak ketinggalan video-video-video nya ya kita gedein apinya sedikit sekarang mau naruh merica sama garam sama gula sama micin ya teman-teman kita aduk-aduk lagi dia ya saus tomatnya ya teman-teman ini saus tomatnya sekitaran 1 sendok makan ya teman-teman dan kita taruh saus tomat saus cabenya ya ini juga sama 1 sendok makan baik itu ya teman-teman ini tomat ya 1 butir sama daun bawang ya daun bawang sekitaran 3 biji tadi ya aku akan potong 2 biji kayak gitu aku sekarang mau naruh air sedikit aja teman-teman dan kita biarin dia mendidih ya teman-teman nanti kita lihat ini udah matang ya udang asam manis gurih dan manis ya teman-teman ini udah matang kita matiin apinya dulu ya teman-teman Masya Allah dan aku sekarang mau bikin nasi goreng juga dan aku yang ketiga Kak yang ketiganya ya aku mau bikin nasi goreng ya teman-teman disini aku udah sediain udah masakin nasi panci segini nasi putih ya aku ini pakai itu ya teman-teman pakai beras-beras mati ya nggak pakai beras apa namanya nggak pakai beras Indonesia aku pakai beras-beras mati ya sini ada 5 sium bawang putih dan sedikit aku pakai jahit juga dan disini aku pakai cabai rawit biar ada hangat-hangatnya ya dan disini aku udah punya bawang bombe ya teman-teman aku mau pakai setengah aja nanti kita lihat ya dan disini aku udah punya sayur ya yang udah itu yang udah beku ya teman-teman kalau nggak punya sayur yang udah beku nggak apa-apa sayur yang masih utuhan mentah-mentah gitu ya wortel buncis bisa juga dipakein jagung aku Tuhan nggak mau pakai jagung cuman sayur ini aja ya dan disini juga aku nanti mau naruh daun bawangnya teman-teman pertama-tama aku ini udah semua aku cuci ya teman-teman mau sekarang mau potong bawangnya ya disini aku udah sediakan wajan udah nyalain apinya juga dan aku sekarang mau naruh batar ya atau margarin ini nggak tahu ini seberapa ini nggak tahu taruh aja kita aduk dia nanti dia muncul kenapa aku pakai ini teman-teman biar nggak tumpah-tumpah nanti soalnya itu penggorengan juga dipakekan tadi dan aku sekarang mau naruh bawang bombaynya ya teman-teman seluruh aduk-aduk di bawang putihnya sama cabainya yang badi dan nanti terakhir kita taruh daun bawangnya kita taruh sayurnya ya dan aku mau naruh garam naruh garam sedikit aja soalnya kan aku mau naruh saus tiram ya dan aku sekarang mau naruh sini aja aja namutnya satu sendok teh aja ya kalau teman-teman mau naruh lagi nggak apa-apa biarin dia matang dulu ya nanti kita taruh nasinya kita aduk-aduk biarin dia matang ya gitu nanti kita lihat lagi teman ini sayurnya udah matang ya kita taruh nasinya ya teman-teman teman-teman kita taruh isinya tumpuk dulu kita kecilin apinya biar nggak bosong kita aduk-aduk biar campurin jadi satu ya teman-teman dan aku sekarang mau naruh saus tiramnya ya terus tiramnya mungkin setengah eh sekitaran 2 sendok kayak gitu ya teman-teman kalau kurang nanti kita tambah lagi ya kita aduk-aduk biar campurin lebih satu ini artinya kita kecilin nasi goreng ala pemilih jadwal Masya Allah terbaru teman-teman ini dia masakanku nasi goreng sama ini udang saus manis sama ini surba krimnya ya teman-teman mertu aku udah datang kita itu ya oh iya tadi aku nggak naruh telur disini ya nggak mau naruh telur gini aja ya udah dulu ya teman-teman jangan lupa di subscribe dan di like dan di tonton dan di komen ya teman-teman di subscribe ya teman-teman biar nggak ketinggalan video-video aku ya kita mau makan dulu semuanya di luar aku nggak bisa pilih-pilih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih